Masih dari Lumajang, satu keluarga tewas tertimbun tanah longsor di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi, dampak adanya hujan lebat yang mengguyur selama berjam-jam. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang masih berusia 4 bulan, tewas tertimbun material tanah longsor di Desa Subarudit, Kecamatan Prono Jawa Lumajang, Jawa Timur. Diduga, peristiwa itu terjadi saat korban sedang tertidur lelap di rumah mereka pada Kamis malam 6 Juli 2023. Diketahui, saat peristiwa itu terjadi, hujan dengan intensitas tinggi sedang mengguyur kawasan tersebut selama hampir 12 jam. Adanya korban tewas akibat tanah longsor itu baru diketahui para tetangga pada keesokan harinya. Pasca peristiwa itu, puluhan warga dibantu abad setempat melakukan evakuasi terhadap korban dengan menggunakan alat seadanya. Korban akhirnya bisa dievakuasi setelah 1 jam kemudian. Sekitar jam 4, menunggu tolong-tolong, waktu ini aku metu, waktu itu hujan itu orang buka rati, baik kejadian itu. Terus langsung, mis, aku nunggu kiri, jam. Mas korban waktu itu ada di dalam kamar atau di dalam luaran, mas? Korban yang meninggal ini? Di dalam kamar. Di dalam kamar, berarti langsung tertimbun material longsor? Langsung tertimbun, selamat tanah. Korban atas nama siapa saja, mas? Gale, Sandra, sama Galang. Berarti satu keluarga sama anaknya ini, mas ya? Iya, satu keluarga sama anaknya. Selanjutnya, jasad korban, yaitu Gale Adi Perkasa dan Chandra Agustina beserta anaknya Galang Naindra Putra, akan dimakamkan pada Jumat siang di tempat pemakaman umum Desa Subarore Pronojiwa, Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Desi Goswanto, Nasional TV melaporkan.